Ada hal-hal mendasar yang terkait kehidupan bangsa kita yang kita ingin lakukan perubahan. Nah, apa yang kemudian kita mau lakukan, hal yang sudah baik, dengan sendirinya akan diteruskan. Tapi ini adalah contoh nyata di depan mata kita yang harus kita koreksi. Nah, apa aspeknya? Terutama aspek keadilan. Bagaimana kebijakan-kebijakan itu dibuat dengan memperhatikan faktor keadilan. Faktor kesetaraan. Ini yang seringkali luput dari perhatian kita. Saya beri contoh, kita ingin ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Angka pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, misalnya kita mengejar 7% pertumbuhan ekonomi. Tetapi yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu hanya 0,0 sekian persen dari penduduk Indonesia, maka tidak ada artinya angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu. Karena tidak menciptakan lapangan pekerjaan, tidak dirasakan dari rumah tangga-rumah tangga kita di Indonesia. Jadi kita ingin agar pertumbuhan ekonomi itu, pemburuan ekonomi yang merata. Bukan hanya kuantitasnya yang tinggi, tapi kualitasnya. Dan kualitasnya ditentukan oleh pemerataan. Jadi perubahan yang ingin didorong adalah perubahan untuk bisa memberikan kesetaraan kesempatan, kesetaraan untuk sejahtera bagi warga kita dimanapun mereka berada. Begitu poin utama perubahan kita. Terima kasih. Terima kasih.